Wisata alam Gunung Bromo di Probolinggo masih menjadi tempat favorit untuk berwisata. Selain menikmati asrinya alam, banyak unjung tidak melewatkan mengabadikan persona Bromo dengan bersuap foto. Bagaimana suasana Bromo di saat libur panjang? Berikut laporannya. Gunung Bromo benar-benar menjadi magnet untuk mengisi liburan. Pada liburan panjang ini, wisata alam yang terkenal akan cerita rakyat Teroro Anteng dan Joko Seger ramai dipadati pengunjung. Selain bisa menikmati kawah Bromo yang masih aktif, ada sejumlah destinasi yang menjadi primadona pengunjung untuk disinggahi. Mulai dari Kaldera Bromo, Bukit Seruni Poin, Pasir Berbisik, hingga Padang Savana atau lebih dikenal Bukit Teletabis. Dengan indahnya lukisan sang pencipta ini, banyak pengunjung tidak mau melewatkan momen dengan bersuap foto. Mulai pasca lebaran lalu, banyak wisatawan mancanegara khususnya Asia datang ke Bromo dan puncak kunjungan hingga nanti bulan Agustus. Israhayu pengunjung asal Surabaya, dia bersama keluarganya sudah dua kali ke Bromo. Bromo merupakan tempat yang indah dan rugi kalau liburan tidak datang ke Bromo. Bromo, ini hanya libur. Libur panjang. Libur panjang ya, mumpung lagi libur sekarang, jadi sempatnya laku buat ini. Bersama siapa aja ini? Ini ada sama om sama dantan. Pendapat tentang Bromo gimana? Tuh, luar biasa, sangat indah, sejuk, terutama itu paling nyaman. Servisnya bagus juga, keren-keren. Sudah berapa kali ke sini? Dua. Dua kali? Next, tetap ingin ke sini? Pengen lah, wajib itu lah. Sebagai warga Indonesia, mungkin seperti apa? Pengajak orang-orang atau warga ke Bromo? Yang lain saya orang Bromo, pokoknya saya bakalan kecewa kalau ke sini, keren. Sementara Laylatul Fitriyah, dia sudah lama penasaran dengan alam Bromo. Pada momen libur kali ini, dia tidak menyia-nyiakan waktu datang bersama keluarganya. Pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tegir Semeru menghimbau kepada para wisatawan agar tetap mematuhi himbauan yang diberlakukan dan menghormati budaya setempat. Farid Valevi, GDV.